Halo, balik lagi di channel Aditya Sting kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita download peta dan menggabukkannya dengan data excel di QGIS di aplikasi QGIS pertama kita download dulu petanya cari aja di google kalau saya ini akan menggunakan peta apa, kabupaten seleman kecamatan, jadi saya carinya kecamatan shp file ya nah disini ada banyak nih, biasanya yang saya pakai itu yang Indonesia Geospatial karena ini cukup simple ya passwordnya ada udah tersedia di webnya kalau lapak JIS ini website-nya itu passwordnya ribet, agak ribet mintanya jadi saya pakai yang ini nah ini ada kaupaten, ada provinsi, terus ada kecamatan sama kelurahan atau desa ya cukup lengkap saya pakai yang kecamatan ini tinggal di klik download aja nah ini tinggal di download ya tinggal di unduh disini cuman saya udah download sebelumnya jadi saya tinggal buka aja disini saya udah download ini di ekstrak dulu klik kanan kemudian ekstrak here ini petanya kemudian kita buka di QGIS ya ini datanya juga udah saya siapkan sebelumnya data tuberculosis kabupaten seleman ini datanya menurut kecamatan ya ini ada kecamatan jadi datanya menurut kecamatan kita buka dulu petanya QGIS kalau terbuka langsung kita add layer kemudian add vector layer kemudian kita cari dimana file kita disini ya kawan-kawan pilih yang shp titik shp ini yang open kemudian add nah ini peta kecamatan se-indonesia jadi kita hapus yang tindak kita perlukan kita perlu yang cuma Jogja ya caranya lihatnya klik kanan disini kemudian open attribute table nah disini kebetulan attribute nya cuma ada kecamatan aja jadi kita harus hapus yang kecamatan yang selain seleman ya kalau disini ada variable lain misalnya ada variable kabupaten enak kita bisa lihat kabupatennya nah yang gak kita perlukan kita hapus atau misalnya ada atributnya provinsi gitu ya tinggal kita hapus yang tidak kita butuhkan misalnya kalau mau dihapus kayak gini misalnya disini ada kabupaten lain ya kabupaten apa gitu misalnya ini bukan kabupaten yang di seleman ini kita pilih tinggal dipilih aja shift nah kayak gini ya terus ini toggle editing mode tinggal kita hapus nah kayak gitu aja misalnya ini tinggal kita hapus nah itu udah terhapus kalau ada attribute lain ya enak bisa hapus tapi karena disini attribute nya cuma ada kecamatan jadi kita pakenya ini toggle editing mode nya ditutup dulu ya kemudian kita save aja tadi udah ada yang terhapus tadi makanya ditanya di save atau enggak karena ini kita attribute nya tadi cuma satu ya jadi kita pake filter nya disini filter kemudian kita filter kecamatan sama dengan nah kita cari daftar nama kecamatannya disini kita sejajarkan ya sama QGIS nya kecamatan nah ini kecamatannya kita tampilin semua nah kecamatan sama dengan kita masukin berbah misalnya ya ini or jadi dia nampilin kecamatan yang berbah atau kecamatan sama dengan cangkeringan or kecamatan sama dengan depok dan seterusnya videonya saya percepat intinya ini menampilkan kecamatan berbah atau kecamatan cangkeringan atau kecamatan depok gitu ya intinya dia mau menampilkan kecamatan yang kita sebutkan disini videonya saya percepat nah ini kecamatannya udah saya tulis semua jadi nanti dia akan menampilkan kecamatan-kecamatan yang saya sebutkan disini kemudian setelah kita tulis kita okekan aja disini jadi dia akan ngefilter kecamatan yang ada di kabupaten seleman ini dia nge-lag aja ya yang tengah bolong ini gak apa setelah difilter kita klik kanan kemudian export save feature as kemudian pilih file nya geopackage kemudian klik titik 3 disini ya saya kasih nama ini ya tbc seleman karena nanti saya akan pakai analisis data tbc ya kemudian save oke nah ini overwrite aja ya overwrite nah setelah itu akan terbentuk layar baru disini nah ini data yang hasil kita filter ini layar barunya biarin yang lama ini kita hapus aja kita remove oke nah yang data baru ini akan ada 17 ya 17 kecamatan di kabupaten seleman nah ini ada 17 ini kita tutup nah disini kan masih ada sisa-sisa ini kita perlu kita hapus caranya klik disini toggle editing mode kemudian kawan-kawan pilih yang ini split features kemudian kawan-kawan potong klik sekali klik kiri kemudian klik kiri lagi kemudian klik kanan nah dia akan potong kayak ini ya kita potong-potong yang ini juga klik kiri kemudian klik kiri terus klik kanan sampai dia kepotong ya ini juga sama klik kiri klik kiri terus klik kanan nah setelah terpotong-potong kayak ini kawan-kawan pilih yang ini select features by click ya setelah itu kawan-kawan klik nah setelah terpilih kayak ini tinggal dihapus aja delete select it ini juga ini juga dihapusin yang area di luar yang kita mau ya ini kita hapus ini juga ini mungkin dari file-nya emang ada yang salah ya jadi dia ngikut di luar yang seleman nah setelah itu kawan-kawan tutupin ya tutup klik sekali kemudian save itu kita lihat ya di tabelnya ada 18 disini masih masih ada lebihan 1 harusnya 17 ya coba kita klik nah ini turi yang ini ya yang ini salah ini nah jadi yang ini kita hapus kita aktifkan lagi toggle editingnya kemudian kita delete nah pastikan ada 17 sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di seleman oke kita tutup toggle editingnya kemudian kita save kita tutup nah setelah jadi si petanya kita nyiapin datanya ini data yang sudah saya siapkan sebelumnya jadi disini ada data-data kasus TBC kemudian ini kasus TBC laki-laki ini perempuan ini TB paru ekstra paru nah ini akan saya gabungkan ke peta ini ya pertama kalian kan pastikan ada ID kecamatannya disini saya bikin ID kecamatan variabelnya saya bikin angka urut aja dari 1 sampai 17 ini urut berdasarkan urutan apa namanya abjad ya jadi ini saya urutkan abjad kemudian saya kasih ID kecamatan ini kita save as csv ya kita save as csv data tuberculosis lemon kemudian save setelah di save nah disininya juga kita tambahkan klik kanan open attributable kita bikin variable baru ini ya toggle editing lagi kemudian bikin variable baru disini new field disini bikin namanya ID shp ya jadi data shp nya ini nya pilih yang integer kemudian oke nah ini kalian kan klik kecamatannya biar dia urut nah ini udah urut ini ini urut dari apa abjad terakhir kalau ini urut dari abjad pertama ya ini udah urut nah ini nomornya disesuaikan dengan si ID yang disini ya jangan sampai beda misalnya disini berbah harus nomor satu ya ini satu cangkringan ini dua gitu ya karena ini kebetulan udah saya urutkan jadi pasti urut ya nah ini pastikan ini sama ID disini sama disini jangan sampai beda karena nanti untuk matchingnya pakai ID ini ya minggir 7 ya bener ya kemudian nah ini udah benar kita save caranya ini toggle editingnya dinonaktifkan save nah ini ada variable baru ID setelah kan-kan bikin variable yang ID ini kita buka CSV nya tadi kesini klik layer kemudian add layer kemudian delimited text layer itu ya terus kawan-kawan cari dimana filenya nah saya taruhnya di musik datanya ini ya yang barusan disimpan kemudian open kemudian untuk file formatnya ini dilihat dulu datanya kalau dia udah terpisah-pisah gini berarti udah bener ya kalau ininya masih gabung-gabung nah kawan-kawan ganti disininya misalnya ini ya diganti tab atau kolon atau space gitu ya atau yang lain kalau ini kebetulan udah pisah jadi berarti udah bener ya nah kalau misal kayak gini misalnya nih tuh masih gabung-gabung ya berarti ini kan misalnya koma ya jadi kalian kan pilih koma tuh biarnya misah ya kemudian tinggal add akan muncul layar baru disini yang data Excel kemudian kita join-kan dua ini caranya klik kanan kemudian properties kemudian join disini ya join pilih yang join ini kemudian plus ininya join layarnya biarin aja join field-nya pilih yang ID target field-nya pilih ID juga kemudian ok kemudian apply kemudian ok setelah di join klik kanan open attribute table akan tergabung dia tuh udah ada variable yang hasil dari apa namanya file CSV tadi disini udah tergabung kalau pas di join kalau gak di join dia gak muncul misalnya join-nya ini kita hapus misalnya nah kita apply misalnya kita buka lagi nah gak ada kan ya disini makanya di join tadi datanya bakal muncul kita bikin join plus ID kemudian ID lagi oke fly oke nah datanya akan muncul disini setelah muncul ini file-nya masih terpisah ya apa namanya CSV dan SHP-nya ini masih terpisah nah cuma gara-gara di join jadi dia tergabung tapi ini gabungannya sementara jadi kalau mau permanen kita bikin variable baru toggle editing lagi kemudian bikin new field kita bikin sesuai variable yang akan kita masukkan misalnya disini saya bikin kasus tbc integer oke terus misalnya saya bikin tbc lucky sesuai dengan variable yang ada di excel kawan-kawan ini kan kasus tbc ini tbc laki-laki perempuan misalnya saya bikin tbc laki oke kemudian bikin lagi tbc perempuan oke kemudian bikin lagi tb paru sama ekstra paru saya contohkan 5 ya sini tb paru sama satu lagi tb ekstra paru oke nah setelah bikin 5 ini kita tutup dulu disini sebenarnya sudah muncul ya cuman masih ada 1,2,3,4 yang muncul yang ekstra paru belum muncul kita tutup dulu aja kemudian kita klik kanan lagi masuk lagi ke sini nah disini akan muncul semua nih ini yang baru kita buat tbc tb laki perempuan paru sama ekstra paru nah ini nih variable yang ada di file shp nya atau peta nya sedangkan disininya nanti kita pilih yang dari data csv nya gitu ya jadi disini kalian pilihnya kasus tbc nah disininya buka yang tbc dari file csv nya disini ya disini data to brokulasi selaman kasus tbc yang ini ya ini file csv nya nah ini kasus tbc sama dengan kasus tbc kemudian update disini akan terisi nah disini ya tadi ini 0 nih awalnya misalnya ya saya ngambil yang tbc laki-laki ini masih 0 ya yang laki-laki ya kemudian kita ngambil yang data tuberculosis selaman laki-laki ini yang csv tadi kemudian update nah masuk ya disini ya kemudian yang perempuan disini kita pilih juga yang perempuan data tuberculosis selaman p sesuai ini ya data tuberculosis judulnya nih ya data tuberculosis selaman p disini kita update masuk kemudian tbc paru yang ini tb paru update terakhir extra paru extra paru kita update nah ini udah masuk semua datanya kemudian toggle editing mode-nya kita tutup kemudian save ini kita tutup si layar yang csv coba kita hapus ya remove kemudian yang tbc selaman ini kita lihat apakah datanya udah masuk semua yang excel tadi nah udah masuk ya disini ada 5 variable baru saya contohkan 5 aja seterusnya kawan-kawan tinggal bikin sendiri contohnya kayak tadi nah ini masih ada beberapa variable belum saya masukkan ini udah masuk dan dia udah kesimpan di yang kawan-kawan bikin tadi disini tbc selaman gpkg asal si toggle editing mode-nya ini udah ditutup kalau dia ditutup otomatis nge-save ke file kawan-kawan disini oke itu aja tutorialnya sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat dan dapat membantu kawan-kawan yang sedang melakukan analisis spasial jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung channel ini terima kasih